hahaha tahan biar sembuh dengerin istipad kenapa bapak? kamu jatar kenapa? sikunya ya? hmm tangannya main beca-becaan main beca-becaan di rumah di rumah ini lepas kondisi lepas ada retaknya juga di bagian sini di pasikunya bisa sedikit saja, gak ada apa-apa yang di balut gak apa-apa ya di tangan ini, lebih tenang ibu ini gak bisa tenang, ibu ini panik ya udah udah kan, gak sakit kan bapak kan udah bilang pelan-pelan bapak juga nangan oke kenceng pak kenceng pak beca mainan besi tapi beneran miniatur oh gitu ibu ini tulang ini mau keluar nyangkut ya pak nyangkut ya pak nyangkut tulangnya ini ya bang ruasnya terlepas jadi gampang ini hai semuanya aku Dewi Reza dan aku sekarang mau berbagi cerita sama kamu kemarin ini, langsung aja aku cerita ya kemarin ini ada temen aku yang patah tulang nah terus dia itu takut banget ke rumah sakit ya aku sih saranin dia ke rumah sakit karena dokter kan biasa menangani patah tulang atau gimana kalau ada keselakaan tapi dia lebih memilih untuk alternatif penyebuan alternatif nah gak apa-apa juga banyak juga kok yang sembuh di pengobatan alternatif aku punya referensi dan katanya disini bagus banget kalau kalian gak percaya ini dia, lihat videonya hai buat kalian yang pengen tau berita-berita terbaru update tentang Alphadilla jangan lupa subscribe ke youtube channelnya dan juga follow social medianya supaya kalian jelas nih lihat ada apa disana, update terbaru apaan oke jangan lupa follow ya selamat menikmati selamat menikmati ya apa pak? main peca-peca apa di rumah iya jatau di tamah pelan-pelan 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 gak kuat gimana kurang-pelan pelan-pelan berapa detik doang kok ya yang pintar ya pelan-pelan ya masih minum dulu aja pak air hangat pak air hangat di warung gak usah manis pak ya tapi ya ya manis-manis boleh apanya itu pak kamu jatau kenapa? sikunya ya? hmm tangannya aduh iya sapa gak apa aduh 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 lagi main peca-pecaan aduh sakit kalo nangis terus sakit sakit kalo nangis terus sakit sakit yang tenang ya tenang tenang padul padul iya angg udah udah sudah misi aduh lep lep lepas kondisi, lepas, ada retaknya juga di bagian sini, lepas sikunya bisa sedikit saya, sudah tidak ada apa-apa yang dikali balik tadi? tidak apa-apa ya, di tangan dan di tangan ini, ini lebih tenang, hidunya tidak bisa tenang, hidunya panik sudah kan, tidak sakit kan, bapak kan sudah bilang, pelan-pelan bapak juga menangani berdoa, berdoaan, berdoa berdoa, berdoa jangan sabar. namanya Istighfar dong Istighfar di mana Pak? Di Kabupaten Mengapa name? Video Video hai 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 kalau kalau nggak jadi ikat ini aja gimana bisa kan bernafas lagi ya sudah dulu minum lagi ya minum deh minum lagi ya minum lagi biar tenang putra nyungsep naik beca nyungsep gimana sih kenceng Pak nyungsep beca mainan besi tapi beneran miniatur Oh gitu nyungsep kenatangannya Hai udah begitu enggak berani pulang hmm Oh lagi di luar Hai papa musibah Hai tersembuh enggak itu istirahat aja hai 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 siap ya ngerti ya maaf ini ya 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 tulangnya lurus lagi ya ini saya lemesin dulu supaya gampang tulang ini mau keluar di ujung sebelah kiri terus iya ya nggak usah dilihat nggak bagus nggak mungkin nggak ada dan cepet di biar-biar cepet sembuh saya nyangkut ya pak nyangkut tolongnya ini abang ruasnya terlepas jadi gampang itu jadi di bawah sendi itu ada ruas ya jadi ruasnya itu terlepas makanya dia gampang ini gampang berubah gampang geser terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih menonton karena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati